Saat malam hari di rumah Upin-Ipin, saat semua pada tertidur pulas. Tiba-tiba munculan tuyul yang berwarna ungu dan biru menyelinap di kamar. Mereka hendak mencari uang kapal dan opah. Tuyul botak di atas lemari ada duit seratus ayo ambil tapi jangan berisik. Nanti simbah tua itu bangun. Baik bos tuyulku yang juga botak. Lanjut kita ke kamar yang lain, kita ambil seratus ribu lagi, terus kita pergi dari sini. Oke bos. Tak lama kemudian dua tuyul itu juga masuk ke kamar Kak Rose. Bos, itu mbaknya yang tidur kok cantik sekali. Hus, jangan macam-macam. Ayo ambil uang di atas depan itu, lalu kita pergi. Oke bos tuyul. Suara apa itu Ipin saya kok jadi takut? Keesokan harinya. Hai budak, siapa yang mengambil uang kakak semalam di kamar kakak? Hah? Hah mengambil uang? Kemarin malam saya tidur dan tidak sampai keluar kamar, betul kan Ipin? Iya betul, betul, betul. Tenang kak Rose, coba cek CCTV ada apa yang terjadi semalam. Baik opah. Ternyata tuyul yang mencuri duit kita opah. Apa tuyul? Malam yang kedua. Malam ini apa yang kita lakukan opah, supaya dua tuyul itu tidak masuk ke rumah kita lagi? Aku punya ide kak Rose, bagaimana kalau kita jaring itu tuyul-tuyul? Mereka itu makhluk halus upin-ipin, tidak kena tuyul, malah kamu yang kena jaring. Aku punya ide kak Rose, bagaimana kalau kita kasih umpan itu tuyul, kita kasih ayam di meja makan, terus kita kasih ayam itu garam yang banyak biar tuyul itu pada pingsan. Ide yang bagus opah. Ayo kita ke kamar dan kita pantau dari CCTV. Tak lama kemudian dua tuyul itu masuk ke rumah lagi dan melihat ayam goreng di meja. Wah ini ada ayam goreng dua, kayaknya ini enak sekali. Ayo kita makan terus kita curi duit lagi. Oke bosku tuyul. Tak lama kemudian setelah tuyul itu makan ayam goreng mereka langsung pingsan. Upin-ipin kak Rose dan opah yang melihat dari CCTV di kamar langsung menuju ruangan dapur untuk menangkap tuyul itu. Kita apakan tuyul ini opah? Tenat kak Rose dan opah Upin punya ide, saya akan telpon boboi-boi Taufan untuk membuang tuyul ini ke hutan yang jauh. Ide yang bagus Upin. Ada apa kau memanggilku Upin? Di rumahku ada tuyul yang sedang pingsan, ayo bantu aku untuk membuangnya. Siap kawan. Boboiboy Taufan. Terima kasih sahabatku Boboiboy sudah datang, ayo buang dua tuyul ini ke hutan yang jauh biar tidak mencuri duit kita lagi. Akhirnya Boboiboy Taufan dengan kekuatan anginya, telah membawa tuyul itu ke hutan yang sangat jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.